Ini adalah suatu hari, kalian bisa menjadi aku yang kain Halo semuanya, gimana kabar kalian nih? Semoga baik-baik saja tentunya Kali ini kita akan membahas seluruh alutserita anime Saijako Muhai no Bahamut Dengan genre romans, skul, dan harem yang rilis pada tahun 2016 Karakter utama kita adalah Lux Arkadia yang merupakan pangeran buangan karena kerajaannya telah dikudeta 5 tahun yang lalu oleh seseorang bergelar si naga hitam. Dalam cerita ini Lux hidup berdua sebagai pesuruh di kerajaan. Namun kemudian ia dimasukkan oleh sang kepala sekolah Aritmata ke sebuah akademi wanita yang mana dirinya lah satu-satunya laki-laki yang diperbolehkan untuk belajar mengendarai Drag Knight. Drag Knight adalah semacam senjata tempur mirip Gundam yang dapat dipakai oleh penggunanya guna memperkuat serangan dan perlindungan. Dalam akademi ini pangeran yang polos ini harus berakhir diperbutkan banyak cewek di sana. Cerita bermula ketika kudeta 5 tahun yang lalu dimana seseorang dengan julukan si naga hitam seorang diri membumi hanguskan satu kerajaan guna mengkudeta kekuasaan. Hingga saat ini keberadaannya masihlah sangat misterius dan sangat ditakuti oleh semua orang. Setelah kejadian tersebut, ia mendapatkan julukan tambahan sebagai pahlawan hitam karena menggulingkan satu kerajaan seorang diri. Cerita berlanjut ke Lux yang sedang lari di atas atap akademi. Namun ia malah jatuh ke kamar mandi tepat di atas heroine kita bernama Lisarte Atismata, putri kerajaan Atismata. Semua perempuan lantas teriak dan akibatnya Lux harus ditahan karena kejadian tersebut. Ia pun lantas dibawa ke hadapan kepala sekolah dan menjelaskan bahwa semua hal yang terjadi hanyalah kesalahpahaman. Karena dirinya tak sengaja jatuh saat menjalankan pekerjaannya di malam hari. Sang kepala sekolah merupakan kenalan lama Lux sehingga hubungan mereka terbilang sangatlah dekat. Hal yang mengejutkan bagi Lux pun terjadi di mana dirinya dipaksa untuk bekerja di akademi karena kurangnya laki-laki pengendara Dark Knight. Namun Liza dan temannya tak ingin keberadaan Lux di sekolah tersebut. Alhasil ia menantang Lux untuk berduel Dark Knight, untuk menilai dirinya pantas diterima jika menang dan dipenjara jika kalah karena kriminalisme. Sang adik Airi Arkadia pun rada kecewa dengan kakaknya yang bikin masalah di sekolahnya. Beranjak ke hari H pertandingan semua siswa datang dan mendukung sang putri kerajaan. Dalam pertandingan ini pertandingan dimulai dengan tidak adil. Di mana Lux hanya menggunakan Dark Knight biasa sedangkan Liza menggunakan Dark Knight suci yang membuatnya semakin lebih kuat. Dalam pertandingannya Lux sangatlah terpojok karena skill yang dimiliki oleh Liza sangatlah overpower. Namun di tengah pertandingan terdapat serangan monster abis yang menyerang sehingga pertandingan ditunda guna evakuasi. Lux pun melindungi Liza dan semua siswa dari serangan si monster. Pada akhirnya mereka bekerja sama dan berhasil membinasakan monster yang datang. Ia pun lantas dirawat setelah kejadian tersebut oleh Liza yang selalu di sampingnya sebagai bentuk terima kasihnya. Dengan pertolongan yang diberikan oleh Lux, Liza berterima kasih padanya dan menjadi lebih dekar dengannya. Karena kehebatannya dalam menolong para siswi sekolahan, ia pun mendapatkan sambutan hangat oleh semua teman di kelasnya. Tak terkecuali sang putri yang nampaknya menyukainya. Ia pun bertemu V. Luffy yang merupakan teman masa kecilnya 7 tahun yang lalu. Kedekatan mereka pun membuat Liza cemburu terhadapnya. Keberadaan Lux di kelas menjadi pusat perhatian bagi para siswa lainnya. Terlebih lagi Liza yang menginginkan Lux menjadi pengawal pribadinya. Yang membuat semua orang dibuat heran olehnya. Untungnya kru Lucifer menolongnya dengan alasan membawanya ke hadapan kepala sekolah. Setelahnya, ia pun menanyai Lux mengenai apakah dirinya mengetahui siapa si naga hitam. Namun Lux tak mengetahui info tersebut. Keseharian Lux di sekolah tersebut berlangsung sebagai asisten para siswa di sana tak terkecuali Liza. Berkat Liza, Drag Knight milik Lux pun dapat diperbaiki. Setelahnya, mereka pun pergi berbelanja bersama. Namun malah Liza lupa membawa uang di kantongnya. Sudah seperti pasangan, mereka pun pergi ke tempat ikonik di kota dan menghabiskan waktu bersama. Kita juga jadi tahu masa lalu kelam Liza yang merupakan mantan budak di kerajaan sebelumnya. Namun karena pertolongan pahlawan hitam, dirinya dapat menjadi ratu di kerajaan baru akibat kudeta. Bercermin dari ingatan Lux terungkap bahwa dalang kehancuran kerajaan Arkadia adalah kakaknya Lux. Yang ingin membantai seluruh kerajaan karena memusuhinya. Dan pahlawan hitam itu sendiri adalah Lux Arkadia. Di suatu siang, para siswa dikirimkan ke suatu tempat karena kemunculan abis yang sangatlah banyak. Dalam pelaksanaannya, sang putri dan temannya malah bertemu dengan pasukan kerajaan Arkadia yang ingin merebut kembali kerajaannya. Dengan berhiana dan beraliansi dengan abis. Lux mau tak mau harus membantu di medan tempur. Datang di waktu yang tepat, Lux pun menggunakan pedangnya untuk memanggil Bahamut yang sebelumnya kita ketahui merupakan Dark Knight spesial. Yang digunakan untuk membumi hanguskan kerajaan Arkadia. Dengan jurus memungkasnya, ia mengakhiri pertarungan di antara mereka mengungkapkan identitasnya sebagai pahlawan hitam. Yang dulu menghianati kerajaannya sendiri untuk menyelamatkan kakaknya dan Liza. Karena penyelamatan Lux, ia disambuh dengan pesta meriah oleh semua siswa akademi atas perintah Liza sebagai bentuk terima kasihnya. Di pesta ini, sang kepala sekolah malah membuat event yang sangat tidak masuk akal. Di mana para siswa dapat memperebutkan Lux untuk bersama mereka selama seminggu dengan cara menangkapnya dan merebut selebaran merah yang dibawa olehnya. Mau tak mau, Lux pun harus mengikutinya dan bersembunyi dari siapapun. Lux pun dibantu oleh Liza untuk bersembunyi, namun itu hanya akal-akalan Liza untuk menangkapnya. Tetapi dengan akal cerdiknya, Lux dapat kabur dan berakhir ditangkap oleh P. Luffy. Di tempat selanjutnya, ia pun bersembunyi di perpustakaan. Namun di sana malah merupakan ruang ganti bagi para siswi. Untungnya, Kru Lucifer yang bertemu dengannya dapat menolongnya. Yang malah membuat dirinya tertangkap lalu memaksa Lux untuk menjadi kekasihnya selama seminggu. Di esok harinya sesuai perjanjian, ia pun menemani Kru Lucifer. Tujuan Lux menjadi pacarnya adalah agar menghindari pertunangan dirinya sebagai anak bangsawan. Ia ingin mengelabui pelayannya agar percaya bahwa Kru Lucifer sudah mempunyai pasangan. Kedekatan mereka membuat semua siswa kesal karena iri atas mereka. Terutama Liza yang nampaknya sudah tak sanggup lagi menahan rasa cemburunya. Kesokan harinya, mereka melakukan date yang malah membuat seluruh perhatian terpusat pada mereka berdua. Liza dan Pee pun memata-matai mereka kemanapun mereka pergi. Setelah berkeliling kota seharian, insiden penyerangan pun terjadi. Dengan Drag Knight Fafnir milik Kru Lucifer, para penyergap dapat dibasmi dibantu sang pelayannya, Alteris, yang datang. Di saat yang sama, datang pula Balzerite yang merupakan tunangan yang dipaksakan terhadap Kru Lucifer. Karena adanya Lux, Balzerite pun mengajak duel untuk menentukan siapa yang pantas untuk menjadi kekasih Kru Lucifer. Sebelum pertandingan diadakan, nampaknya kerajaan sedang mengalami kegentingan karena kemunculan beberapa abis dari dalam reruntuhan. Pasukan Akademi diturunkan dengan dibimpin oleh Balzerite. Namun keberadaannya malah membuat formasi tim menjadi kacau balau yang akibatnya semuanya tak terkendali. Terlebih lagi, Balzerite selalu mengejek Lux sebagai bawahannya yang tak becus. Sebagai hasilnya, Lux dan Kru Lucifer jatuh ke reruntuhan abis. Di mana di dalamnya terdapat altar. Kedatangan Kru Lucifer mengungkapkan fakta bahwa dirinya hanyalah sebuah kunci dan bukanlah manusia. Seketika reruntuhan pun mulai hancur dan mereka pergi ke dalam di mana mereka menemukan kapsul penyimpan di mana Kru Lucifer pernah disimpan. Kru Lucifer dalam keluarganya selalu dianggap berbeda oleh kakak dan adiknya karena bukan bagian dari keluarganya. Keberadaannya membuatnya merasa sangatlah kesepian. Lux pun memberikan dorongan moral agar tetap semangat karena dirinya lebih berharga dari apa yang dibayangkan. Dengan datangnya Lisa, mereka pun dapat keluar dari reruntuhan berkat Drag Knight miliknya. Berpindah ke malam harinya, Kru Lucifer diserang oleh calon tunangannya yang pada akhirnya mereka harus berakhir bertarung satu sama lain. Tujuan asli si pangeran Sableng ini adalah untuk menyerang Kru Lucifer dan pelayannya. Untungnya Lux datang lengkap dengan Drag Knightnya untuk menyelamatkan Kru Lucifer. Pertarungan antara mereka berdua pun tak terelakkan. Segala keburukan si pangeran Sableng pun terungkap. Dalam keadaan ini, Lux tak diuntungkan karena kemampuan musuh yang dapat mencuri skill miliknya. Lux pun hanya bisa bertahan dan bertahan tanpa bisa menyerang. Dengan kekuatan maksimal diambang batas kekalahan, ia dapat mengakhiri si pangeran Sableng dan menyelamatkan Kru Lucifer. Karena penyelamatan yang dilakukan olehnya, Lux pun dianggap pantas menjadi tunangan Kru Lucifer oleh keluarganya. Hal ini membuat Lux bingung dan kaget mendengarnya. Terlebih lagi dirinya mendapatkan hadiah spesial dari Kru Lucifer yang membuat Lisa sangatlah camburu. Beralih ke hari selanjutnya, dalam akademi terjadi teror misterius. Sehingga Lux pun menyamar jadi hode guna menangkap si pelaku. Saat dirinya hendak diserang oleh si pelaku, untungnya ia diselamatkan oleh Celestia. Seorang putri bangsawan dalam akademi. Lux yang melindunginya pun disembuhkan olehnya di dalam UKS. Lux yang masih kepikiran kasus semalam malah menjadi rebutan Kru Lucifer dan Lisa. Mereka berdua sangatlah ngotot untuk memperebutkan Lux yang masih sangatlah polos. Kedatangan Celestia langsung membuat kegaduhan di dalam akademi. Di mana ia meminta Lux keluar dari sana karena ia merupakan seorang laki-laki. Namun dirinya menolak untuk keluar karena ia bersih keras untuk membantu pertahanan kerajaan dari serangan para abis. Untuk menyelesaikan masalah, si kepala sekolah pun mengadakan pertandingan agar Celestia dapat menilai kepantasan Lux Arkadia. Sesuai apa yang sebelumnya direncanakan hari di mana Lux berduel dengan Celestia pun tiba. Di mana yang menang akan dikabulkan keinginannya. Celestia dengan Drag Knight Linworm spesialnya melawan Lux dengan Drag Knight normalnya. Sementara di tempat lain, si peneror misterius pada akhirnya terpojok oleh teman Celestia. Sang pengkhianat adalah Sania yang sebelumnya dekat dengan sang putri. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kerajaan dan memulai perang baru. Di tanggap pertarungan Lux, seperti biasanya serangan abis oleh orang misterius pun terjadi. Sang putri pun berusaha sekuat mungkin mengakhiri riwayat sang monster. Ditambah lagi keberadaan Sania di pihak musuh yang membuat Lux harus turun guna melindungi Celestia. Pada akhirnya, Celestia pun sekarat dan Lux menggantikan dirinya dalam perlawanan yang dilakukan. Dengan kekuatan Bahamut, abis Ragnarok dapat diserang perlahan dan dihabisi pada akhirnya. Di sini kita diperlihatkan dalam sebenarnya kasus penyerangan ini. Ia adalah Hayes yang mengincar kehancuran kerajaan baru. Ia pun langsung pergi setelah usahanya bisa dikegalkan oleh Lux. Dengan penyelamatan yang dilakukan oleh pangeran satu ini, keberadaannya di Akademi diterima oleh Celestia. Ia pun berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh Lux kepadanya. Di scene selanjutnya ditunjukkan masa lalu Lux dan V. Luffy. Suatu ketika, para lelaki di Akademi menghancurkan sesuatu. Namun V. Luffy dikambik hitamkan atas kejadian ini. Lux yang tak tahan akan perlakuan jahat teman-temannya pun akhirnya menolong V. Luffy. Dari sinilah kedekatan mereka berdua terjalin. Di saat yang sama muncul reruntuhan baru di samping kerajaan. Di mana para Dragnet ditugaskan untuk pergi ke sana. Semua anggota dikerahkan tak terkecuali Lux dan adiknya. Mereka dibagi ke beberapa grup untuk menyelidiki tiap lantai reruntuhan. Grup di mana Lux berada digagetkan dengan menemukan seorang gadis misterius. Ia adalah Cruel C yang merupakan pengawas dari reruntuhan ini. Setelah dihidupkan oleh Cruel Lucifer, ia pun dianggap sebagai tuannya. Sehingga segala perintahnya akan dipatuhi olehnya. Kondisi V. Luffy semakin parah entah disebabkan oleh apa. Kondisinya makin buruk saat semakin dalam reruntuhan. Mereka juga diserang oleh abis penjaga hingga keluar reruntuhan. Namun di sini ditunjukkan bahwa V. Luffy adalah seorang abis eksperimen. Ia langsung mengamuk dan mencekik temannya sendiri tanpa sadar. Bisa kita tebak Dalang perubahan V. Luffy adalah si cewek sableng satu ini. Di mana di dalam tubuh V. Luffy sudah tertanam benih abis yang nantinya akan menetas dan mengontrol dirinya sesuai perintah tuannya. Untuk menyelamatkan V. Luffy, si Dalang meminta satu persyaratan di mana ia ingin Lux mengorbankan seseorang sebagai kunci untuk membuka reruntuhan. Dengan imbalan, V. Luffy akan diselamatkan. Lux pun makin bingung karena masa hidup V. Luffy tinggal tiga hari. Sembari menentukan pilihannya, ia merawat V. Luffy dalam keadaannya setelah pingsan. Dari sini kita tahu bahwa tujuannya masuk ke dalam reruntuhan bersama dengan pasukannya adalah untuk menemukan obat untuk adiknya. Selain itu, V. Luffy sebelumnya sudah mati setelah ditolong oleh Lux dari eksperimen abis. Lux sungguh dekat dengan V. Luffy dalam keadaan suka dan duka. Sehingga dirinya mengerahkan segalanya yang ia miliki guna menyelamatkannya. Di saat yang sama, tiba-tiba muncul solusi dari kakak Lux yang mana agar dapat menyelamatkan V. Luffy, ia harus mengalahkan Ragnarok beserta si cewek Dalang kejadian ini. Lux pun semakin yakin dapat menolong V. Luffy dengan segala usaha yang akan ia lakukan. Berpindah ke scene lain, kita disambut kemunculan Hayes dan V. Luffy dalam kendalinya. Mau tak mau, mereka harus bertarung dalam reruntuhan yang sangatlah sempit. Pada akhirnya, Hayes yang terpojok pun mengeluarkan abis Ragnarok yang membuat mereka semua hampir kalah. Dengan kekuatan overlimit, Lux pun berusaha sebisa mungkin hingga pada akhirnya sang Ragnarok dapat tumbang. Sadar akan kekalahannya, Hayes pun mundur bersama kakaknya Lux. Dengan ini, V. Luffy dapat terselamatkan berkat usaha keras yang Lux lakukan. Setelah keberhasilan Lux dalam misi tersebut, teman-teman Lux mengadakan pesta setelah kesembuhan Lux akibat penggunaan overlimit. Makin lama, makin banyak si cewek yang mendekati Lux. Di saat yang sama, festival tahunan pun tiba. Lisa, Celestia, Krul Lucifer, dan cewek lainnya makin agresif untuk mengajak Lux melakukan date. Karena ingin bersikap adil, akhirnya Lux memutuskan untuk date bergantian dengan mereka. Langsung ke TKP pertama, kencan Lux dengan Celestia. Mereka berdua sama-sama gugup karena tak terbiasa bersama. Namun Lux tetap menemani Celestia, si Putri Raja kemanapun ia pergi. Giliran yang selanjutnya datang ke Krul Lucifer. Sebagai anak bangsawan, date mereka dilakukan layaknya anak bangsawan. Dari mulai berdansa dan menghabiskan sore bersama. Setelah dengan Krul Lucifer selesai, kini giliran V. Luffy. Dirinya tahu Lux kelelahan melakukan date bergantian. Sehingga V. Luffy membuatnya istirahat daripada melakukan date di luar. Di malam harinya, kini giliran Liza yang mana dirinya ingin lebih dekat dengan Lux dan menjadikan dirinya kesatria pendampingnya. Namun Lux belum memberikan jawaban pastinya pada saat tersebut. Keesokan harinya, Lux kedatangan tamu baru yang mengaku bahwa ia adalah bawahannya. Kirihime mengaku bahwa dirinya merupakan pelayan kaisar kerajaan sebelumnya. Kedatangannya adalah untuk melayani Lux sebagai tuannya. Namun kedatangannya membuat Celestia langsung menyerangnya karena sudah menganggapnya berbahaya. Setelah terkepung oleh pasukan Akademi, ia pun kabur memanfaatkan Dry Knight spesialnya. Di hari selanjutnya, kita ditunjukkan Hayes berserta Kirihime yang akan melakukan revolusi kerajaan. Setelahnya, Kirihime juga mengajak Lux untuk ikut dalam rencananya namun ia tak ada niatan sama sekali. Sesuai rencana yang sudah dibuat, bawahan Hayes lantas menggiring abis dan Lux muncul sebagai umpannya. Ia pun harus menjadi umpan sementara teman-temannya menyerang dari belakang. Semua ini Lux lakukan demi melindungi teman-temannya sendirian, selain itu dirinya dibaksa oleh petinggi kerajaan untuk menjadi umpan monster. Karena serangan yang makin besar, kondisi kota pun semakin memburuk. Lux dengan Dry Knight normalnya harus bayuan melawan satu regu wyvern dan satu reruntuhan raksasa yang datang digendalikan oleh Hayes. Mau tak mau, ia harus menggunakan bahamut meskipun hanya akan bertahan dalam 15 menit. Dengan munculnya reruntuhan ini, kesempatan Lux untuk menolong kerajaan pun makin mengecil. Terlebih lagi, Liza ditangkap dan dijadikan Sandra oleh mereka. Untungnya di saat terpojok, Lux dapat menolong Liza yang akan dihabisi oleh bawahan Sania. Bagaimanapun juga, mereka harus cepat bergegas untuk menghabisi Hayes agar kerajaan dapat terselamatkan. Dengan kerjasama Dragnet Suci milik Kru Lucifer, Filufi dan Liza perlahan bagian reruntuhan dapat dihentikan. Namun ancaman lain kini muncul. Yang mana Hayes mengeluarkan kartu asnya berupa Dragnet Suci bernama Nihok. Dengan kekuatan Overlimits, Lux pun dapat menghentikan sekaligus menyadarkan bawahannya tersebut. Di momen akhir ini, kini ditunjukkan Hayes yang semakin menggila yang mana membuat Liza langsung tepar sekali serang. Namun dengan kekuatan karakter utama kita, si antagonis tentunya bukan apa-apanya dan bisa dikalahkan dengan kekuatan Overlimits. Di hari kemenangan terhadap revolusi kerajaan, Liza di depan rakyatnya mengumumkan kenaikan Lux sebagai kesatria pendamping hidupnya. Yang mana hal ini disampaikan di depan seluruh orang termasuk teman-temannya. Kerajaan pun kembali menjadi damai berkat kerja keras Lux dan teman-temannya. Setelah deklarasi Lux sebagai kesatria kerajaan dan pendamping Liza, bukannya makin menjauh teman-teman Lux malah makin mendekatinya sebagai King Harem meskipun sudah memiliki pasangan. Oke, mungkin itu saja seluruh alat cerita anime Sayjako Muhai Noba Hamut. Ending yang cukup menggantung bagi heroine lain dalam series ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe-nya cuy.